Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali belajar lagi nih teman-teman Hari ini Bunda Yohana mau bercerita dan sambil belajar mengenai pengorangan Nah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu pengorangan? Wah ternyata sudah ada yang tahu ya Masya Allah hebat Nah hari ini Bunda Yohana mau ajak teman-teman belajar bersama Yasmin, Hana, Uwais, dan Fatih Tapi sebelum itu Bunda Yohana mau teman-teman kita sama-sama berdoa dulu yuk teman-teman Supaya teman-teman bisa lebih paham dan jauh lebih bisa mengenal pengorangan Oke kita sama-sama yuk teman-teman Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukan Khusyu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang luas Amin Nah teman-teman hari ini Bunda Yohana akan mengenalkan teman-teman tentang pengorangan bilangan 1 sampai dengan 10 Teman-teman tahu tidak apa sih manfaatnya teman-teman belajar pengorangan Nah kita lihat yuk teman-teman Tujuannya teman-teman dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengorangan Kita masuk ke pembelajaran pengorangan Stop Nah teman-teman disini ada Yasmin Kata Yasmin apa itu pengorangan? Teman-teman ada yang tahu katanya Nah sekarang kita selimak sama-sama penjelasan Bunda Yohana Pengorangan adalah proses memper sedikit atau memper kecil Membuat jumlah sesuatu menjadi lebih sedikit Oke kita coba yuk teman-teman Gimana sih caranya untuk memper sedikit atau memper kecil sesuatu Nah Bunda Yohana akan bercerita tentang Yasmin dan teman-temannya Lalalalalala Hari ini Hana, Uwais, dan Fatih akan bermain ke rumah Yasmin Nah di perjalanan ke rumah Yasmin Ternyata Hana dan Fatih mendengar suara Wah teman-teman Ternyata suara yang didengar Fatih dan Hana adalah tukang es krim Di sini Hana, Uwais, dan Fatih akan membeli es krimnya teman-teman Ternyata Hana, Abang aku beli satu ya Oke siap Nah Hana sudah dapat satu teman-teman Kemudian ada Fatih Aku juga ya yang rainbow Sudah dapat Kemudian Uwais Aku yang coket ya, Abang Oke Dan aku beli untuk temanku Yasmin ya, Abang Oke Ini Terima kasih ya sudah membeli es krim, Abang Daaah Nah Sekarang Yasmin, Fatih, dan Uwais Sudah memegang es krimnya masing-masing Ternyata Hana membelikan Yasmin es krim yang banyak di dalam tasnya Sekarang Hana, Fatih, dan Uwais kembali berjalan menuju rumah Yasmin Setiba di rumah Yasmin Hana memberikan es krim yang telah dibelikannya tadi untuk Yasmin Kita lihat yuk Ada berapa jumlah dari es krim yang dibeli Hana untuk Yasmin Yuk kita hitung berapa banyak es krim Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Gelapan Sembilan Total seluruh es krim Ada Sembilan Di perjalanan Ternyata Es krimnya Ada yang sudah meleleh teman-teman Ada berapa ya Es krim yang sudah meleleh Kita hitung yuk teman-teman Satu Dua Tiga Dan empat Kita tulis empat Ternyata total seluruh es krim ada sembilan Tetapi es krimnya ada yang meleleh berjumlah empat Nah sekarang sisa es krim yang utuh ada berapa ya teman-teman Oke ini bunda lingkari Ini adalah es krim yang tersisa Kita hitung sama-sama ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Dan lima Ternyata Sisanya ada lima Jadi Sembilan Dikurang empat Sama dengan lima Oke teman-teman Kita coba hitung lagi yuk Nah sekarang Yasmin Sudah punya apa disini ya Wah Banyak makanan atau kue Yang disediakan Buminya Yasmin Disini Hana dapat satu Kemudian Fatih dapat satu Dan uais Dan uais Dapat satu Sekarang Sisanya Berapa ya kuehnya Yuk kita hitung sama-sama teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Ternyata Kueh milik Yasmin Ada lima Oke Total seluruh kueh adalah Lima Nah tadi Kuehnya Yasmin Sudah dibagi Untuk Hana Satu Hap Nah Kemudian Dimakan oleh Fatih Satu Hap Dimakan oleh Uais Satu Hap Nah teman-teman Kueh yang dimakan Berjumlah berapa ya Ya betul Tiga Ada tiga kueh yang dimakan Teman Yasmin Sekarang Kita Lihat Sisa kue Yasmin Ada berapa ya Wah Satu Dua Ada dua teman-teman Jadi Total seluruh kueh Dikurangi Kueh yang dimakan Sisanya adalah Dua Atau Lima Dikurangi Tiga Sama dengan Dua Nah teman-teman Pengurangan Dapat juga dilakukan Dengan Urutan Bilangan Kurangkan Dua Dari Empat Dengan Bantuan Urutan Bilangan Empat Dikurangi Dua Sama dengan Berapa ya teman-teman Yuk kita coba Dengan Bantuan Urutan Bilangan Nih dia Urutan Bilangannya Kemudian Langkah yang pertama Teman-teman Letakkan pensil Pada angka Empat Langkah yang Kedua Geser pensil Dua kotak Kekiri Atau mundur Ya teman-teman Kita geser Yuk teman-teman Satu Dua Nah Pensilnya Berhenti di angka Berapa teman-teman Wah Pensilnya Berhenti di angka Dua Betul teman-teman Jadi Empat Dikurang Dua Sama dengan Dua Good Masya Allah Kita coba lagi Teman-teman Kurangkan Tiga Dari Tujuh Dengan Bantuan Urutan Bilangan Ini urutan Bilangannya Teman-teman Oke Langkah yang Pertama Tadi Langkah pertama Apa ya Ya Letakkan Pensil Pada Bilangan Tujuh Teman-teman Taruh Pensilnya Di angka Tujuh Kemudian Geser Pensil Empat Kotak Kekiri Teman-teman Geser yuk Satu Dua Tiga Empat Nah Empat Kali Dikeser Kotak Selanjutnya Sekarang Pensil Ada Dibilangan Tiga Good Jadi Tujuh Dikurang Empat Sama Dengan Tiga Nah Ini dia Cara Yang kedua Ya Teman-teman Cara Pengurangan Dengan Bantuan Urutan Bilangan Menyelesaikan Soal Cerita Tentang Penjumlahan Nah Teman-teman Bunda Yohana Punya Soal Cerita Sekarang Kita Belajar Pengurangan Dengan Soal Cerita Ya Teman-teman Disini Bunda akan Bacakan Soalnya Hana Memiliki Enam Boneka Hana Memberikan Dua Boneka Pada Yasmin Berapa Boneka Hana Yang Tersisa Nah Disini Hana Memiliki Enam Boneka Teman-teman Kita Garis Bawahi Ya Oke Kita Tulis Enam Kemudian Hana Memberikan Dua Boneka Pada Yasmin Tulis Dua Nah Kita Kasih Bonekanya Di bawah Sudah Ada Boneka Nih Teman-teman Kita Kasih Bonekanya Dua Satu Dua Sekarang Kita Lihat Karena Disini Tulisannya Sisa Jadi Teman-teman Dikurangi Atau Lambangnya Pengurangan Kita Hitung Yuk Teman-teman Berapa Sisa Boneka Yang Hana Miliki Satu Dua Tiga Dan Empat Good Ternyata Empat Teman-teman Jadi Enam Dikurangi Dua Sama Dengan Empat Oke Kita Coba Lagi Teman-teman Dengan Soal Cerita Selanjutnya Nah Disini Soalnya Adalah Fatih Memiliki Sepuluh Hadiah Teman-teman Lihat nih Ada Sepuluh Hadiah Nah Fatih Memberikan Tiga Hadiah Pada Uais Berapa Hadiah Fatih Yang Tersisa Sekarang Kita Lihat Fatih Memiliki Sepuluh Hadiah Kita Tulis Sepuluh Kemudian Fatih Memberikan Ke Uais Tiga Hadiah Kita Tulis Tiga Sekarang Kita Kasih Hadiahnya Atau kita Silang ya Hadiahnya Sebanyak Tiga Satu Dua Tiga Untuk Uais Nah Sisanya Berapa ya Teman-teman Kita Hitung ya Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Good Ternyata Sisanya Tujuh Jadi Sepuluh Dikurangi Tiga Sama Dengan Tujuh Oke Terima kasih Teman-teman Begitu ya Cara Belajar Mengenal Pengurangan Teman-teman Bisa coba Di rumah ya Dengan tugas Yang sudah Diberikan Selamat Mengerjakan Dan selamat Mencoba Daaah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibetak 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 Dibetak